Rizim yang sekarang berkuasa ini, di belakang ini ada dajjal ekonomi, dajjal politik, dajjal militer, dajjal intelijen. Tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden, dajjal. Itu dajjal itu. Kita berkumpul di sini untuk menguatkan tekad, menunjukkan komitmen partai nasional. Komitmen akan gerakan perubahan. Anies Baswedan, terus Anto masih mempercaya dengan perubahan-perubahan ini. Saya udah nek, udah gak minat. Sama sekali orang bawa agama, politik itu dia mempolitisasi agama. Agama suci, politik tidak. Politisasi agama yang suci bukanlah kesucian. Itu namanya pencabulan agama. Harganya merasa bisa diatur dengan segala macam strategi, dengan menggunakan segala macam cara, pas itu menang dan lain. Setan lu banget. Mana pemerintah kita tolim? Mana pemerintah kita togut? Mana yang musuhin Islam? Dengerin selong! Lu otak, lu taruh di man! Lawan kajal itu imam? Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Calon presiden 2020. Banyaklah para da'i karena tidak kuat mapan secara prinsip. Yang penting punya jamaah. Yang penting jamaah ramai. Akhirnya ustadz tidak lagi jadi diikuti, tapi ustadz menjadi pengikut. Itu harus disebut langsung namanya Anies Baswedan. Imam Nabawi, Aksa. Imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2020. Dajah. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi. Bara-bara batur, Anjana ngelaterangin. Cadu ngelaterangin. Lata alamun. Inni a'lamu minallah ma'ala ta'ala. Tidak ada yang tahu. Surat Yusuf ayat 96. Sok, tatok. Ini HP. Yang menyampaikan itu. Nabi Ya'ub. Tidak boleh itu. Itu Allah bencinya sama orang-orang begitu. Dia sebut. Ya syari. Dia menukar agama dengan dunia. Haram hukumnya. Mempolitisinya. Makanya majelis ulama kita sudah haramkan menggunakan ayat dalam politik. Tapi tetap aja. Yang make, make. Anies Baswedan bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdae menyapa warga Aceh usai melaksanakan selanjum ati Masjid Raya Baitur Rahman. Kedatangan Anies disambut meriah oleh pendukung dan kerumunan ribuan warga Aceh hingga berkesaka. Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman. Waalaikumsalam Bapak Presiden. Ya semuanya. Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid jadikan kampanye. Khotbah jadikan kampanye. Mana mau menang. Karena Allah menduah akal. Allah mengkutuk kampanye di dalam masjid. Ada orang dagang aja di masjid tapi sumpahin gak laku. Begitu. Masjid jadikan rumah Allah. Khotbah harus bebas. Begitu siapapun masuk masjid. Partai berbeda. Paham berbeda. Begitu keluar dengar khotbah. Keluar tenang. Betul-betul. Lekompanya di khotbah. Lu otak lu taruh diman. Kejali itu adalah wanya. Imam Mahdi. Oh itulah Maka Abbas sudah deklarasi. 2024 memenangkan Anies Baswedan. Calon Presiden 2020. Kenapa? Imam Mahdi. Ini a'lamu minallah ma'ladan. Tapi di belakang ini. Ada dajjal ekonomi. Dajjal politik. Dajjal militer. Dajjal intelijen. Ini yang saya kira kata Ibu Ratna tadi. Mengintai. Ya. Mengintai negara kita ini. Untuk dicabrok. Tanggalkan baju agamamu. Bukan berarti tanggalkan baju daimu. Sehingga kita tidak mengatakan orang beragama partainya harus A. Enggak mesti. Jika berbeda dalam ibadah boleh. Apalagi berbeda dalam siata. Apa arti siata? Politik. Beda mazhad boleh gak dalam ibadah? Beda partai boleh gak dalam politik? Boleh. Ya. Alhamdulillah. Para tokoh. Masalah beres. Dan. Selamat sholat umat. Yang berorongan ya Allah. Alhamdulillah. Kita berhikur. Atas kumat kesehatan. Biasanya setiap hari ini. Bisa sama-sama mendonekan. Kewajiban sholat umat. Bersamaah di tempat ini. Jadi kalau saya amati. Pak Anies Baswedan ini sekarang. Replika atau duplikan. Imam Mahdi lah kurang lebihnya. Replika atau duplikan. Imam Mahdi lah kurang lebihnya. Sekarang yang lebih. Memprihatinkan lagi. Ini kumpul wani. Sakni kini. Sakni kini mempergunakan agama. Dingo kepentingan. Politik. Ini kipah. Ayah banget. Orang mong neng kini. Ngo neng ya umul khisam. Dia semua digeraci. Wani-wani ngejak gustialah kampanye. Wani-wani ngejak. Gustialah kampanye. Profesor dokter. Che Haji Anies Rasid Baswedan. Al-Imam Al-Mahdi. Anak kami. Anies. Atang di. Rumah Tuhan. Adi na'ud waskan dengan nama Al-Hanies. Adi na'ud waskan dengan nama Al-Hanies. Amin. Terima kasih. Bapak Dianak berbeda. Semua sedunia. Kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia. Dua rumpat. Dajalah. Kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia. Dua rumpat. Dajalah. Sebab ada satu ustad mengalami. Bukan satu banyak. Dia tidak ikut politik yang berkembang di masjid saat itu. Karena mimbar-mimbar isinya sudah jelas. Nomornya sudah ada di merah. Lafaznya masih Allah Muhammad. Tapi nomornya sudah ada. Dajalah itu adalah lawannya. Imam Mahdi. Oh. Lawan Dajalah itu Imam Mahdi. Itulah Maka Abbas sudah deklarasi. 2024 memenangkan Anies Baswedan. Calon Presiden 2020. Ini harap bapak. Terutur. 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 Jadi orang itu hidup di dunia. Terutur. 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 Islam itu adalah agama yang damai. Yang selalu membawa ketenangan. Ketenderaman. Dan tidak membawa permasalahan apapun di sekitar kita. Itu Islam. Imam Mahdi. Iya. Ini alamu minallah malatang. Semua sedunia. Kalau haram tidak mendukung. Anies untuk Presiden Indonesia. Dua rumah. Dajjal itu. Keparti Dajjal. Dajjal itu sosok pembohong besar. Maka sebelum sosok ini keluar. Kita akan dicekokin dengan kebohongan. Kebohongan di mana-mana. Beritanya. Termasuk dalam beragama. Bapak jangan percaya Pak dengan semua yang menongol di Youtube di berita. Yang menyampaikan itu. Seperti Alhamdulillah. Yang menyampaikan ini siapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ini untuk apa? Hanya untuk apa? Karena ini. Ini dikisah itu apa? Anies subhanahu Fadhan tidak akan tahu dirinya. Jadi melawan ini alamu minallah malatang. Ayah. Semoga Allah berkaya semuanya. Mereka mengatakan orang-orang kita ini orang-orang yang tidak benar. Mereka lah orang-orang yang benar. Justru mereka menyebar ketidakbenaran yang ada di negeri ini. Kamu itu belajar tentang ilmu atau tidak? Kamu itu belajar okol atau orang belajar ilmu? Kalau begitu kamu masih ikut langkah-langkah setan. Langkah setan. Langkah. Langkah. Yahudi. Nasroni. Majusi. Dajah. Jangan ragu-ragu. Dajah. Orang-orang Yahudi. Mulai terakhir-terakhirnya. Sampai kepada pemerintahannya. Mereka sudah siap menunggu Sang Juru Selamat. Ternyata kita cek di Kristiani sama. Kita cek teman-teman kita sama muslim juga ngomong tentang Imam Mahdi. Dia-dia juga. Itulah maka 15 abad lalu. Begitu Rasulullah pulang mihraj mendapat hasilnya apa? Akhlaknya Nabi politik gimana? Akhlak sahabat politik. Kita gak mau politik. Tapi politik praktis. Kita keluar. Karena itu urusan dunia. Kabinet Indonesia maju. Kabinet Indonesia. Waduh. Bahaya. Dajah itu. Keluarlah. Si Dajah. So-soan. Ngertik pemerintah. Itu dibayar banget. Yang merencanakan ini. Yang makar ini. Ini bukan urusan rakyat sama pemerintah. Ini gak ada urusan. Ini global. Antum yang belum move on. Masih ngirap. Ini urusan presiden juga. Ya ayuhalladina aman. Ayuh warahmatullahi wabarakatuh. Uduh huluh. Masuklah kalian. Disilmi. Dalam al-islam kha'fah. Uduh Dajjal ini saktinya bukan main kha'fah. Pengikut dia. Orang beragama. Pengikut dia orang beragama. Penampilannya seperti kita nih. Pake kopia. Ya. Pake baju. Pake baju koko. Pake saruk. Pake gamis. Tapi di dalamnya monster. Bagi dia beda dengan kami. Halal darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat nafas pembaharuan. Dimanapun anda berada. Semoga anda sekalian. Dan kita semuanya. Selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selalu dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat sekalian. Indikasi politik identitas. Bakal dimainkan kembali oleh para pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Nampaknya patut diubah sepadai. Jangan sampai keterbelahan umat pada Pilgub DKI 2017. Yang berimbas pada Pilpres 2019 terulang kembali. Dan mengancam kualitas demokrasi yang susah payah bangsa ini perjuangkan. Sekitar seperbat abad lamanya. Semenjak terbukanya gerbang reformasi 1998. Faktanya. Beberapa hari terakhir sempat viral. Pernyataan seorang ulama asal Jawa Barat. Syekh Muhammad Abdul Ghaos Saifullah Maslul. Atau Abah Aus. Yang menyebut bahwa Anies Baswedan adalah Imam Mahdi. Hmm. Abah Aus berbicara di hadapan jemaahnya dalam sebuah ceramahnya. Mulanya dia mengatakan bahwa lawan dari Dajjal adalah Imam Mahdi. Untuk itulah Abah Aus mengakui telah mendeklarasikan dukungan kepada Dajjal. Calon Presiden Anies Baswedan. Untuk maju dalam Pilpres 2024. Sebab Anies Baswedan menurutnya adalah Imam Mahdi. Yang akan menjadi lawan dari Dajjal nanti. Lawan Dajjal itu adalah Imam Mahdi. Maka itu Abah coba deklarasi 2024. Memenangkan Anies Baswedan. Calon Presiden 2024. Kenapa? Karena dia Imam Mahdi. Ujar Abah Aus. Dalam sebuah video yang beredar Nimbadi Sosial. Kamis 20 Juli 2023 lalu. Lebih lanjut. Ulama asal Ciamis Jawa Barat ini berujar. Semua ulama telah menjatuhkan fatwa haram. Jika tidak mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Bukan itu saja. Abah Aus juga menyebut bahwa yang tidak mendukung Anies Baswedan adalah Dajjal. Nah, narasi yang sungguh mengerikan. Semuanya seluruhnya haram. Jika tidak mendukung Anies Presiden Indonesia 2024. Dajjal. Karena siapa Imam Mahdi? Profesor Doktor Anies Rasid Baswedan. Itu Imam Mahdi katanya. Abah Aus juga mengutip surat Yusuf dalam Al-Quran ayat ke-96. Yang artinya kira-kira. Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu. Maka diusapkannya. Gamis itu ke wajah Nabi Yaakum. Lalu dia dapat melihat kembali. Abah Aus mengatakan. Dia mendapatkan petunjuk untuk mendukung Anies Baswedan. Melalui surat Yusuf tersebut. Surat ini untuk Abah Aus. Anies tidak tahu. Tapi Abah tahu. Ujarnya. Video ceramah Abah Aus yang sekaligus berkampanye itu. Mendapat banyak tanggapan negatif. Dan hujatan dari warganek. Termasuk salah satu. Respons keras datang dari Ketua Manjelis Ulama Indonesia. MUI Bidang Da'wah. Yai Haji Kholil Nafis. Para sahabat sekalian. Narasi sesatah politik identitas. Dengan memperalat simbol-simbol agama dan ayat suci. Demi ambisi kekuasaan. Bukan hal yang baru dilakukan oleh para kadrunis. Pendukung Anies Baswedan. Diksi Dajjal untuk menghantam lalan politik. Bahkan sempat dilontarkan oleh politikus gaek. Salah satu mendukung militan Anies Baswedan. Yang kini menjabat sebagai Ketua Manjelis Syuro Parti Umar. Yang ini Amin Rais. Beberapa tahun lalu menjelang Pilpres 2019. Amin Rais yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional atau PAN. Mengkritik keras pemerintahan Cokowi Dodo atau Cokowi dan Yusuf Kala atau Cika. Dalam halal lebih halal di kantor pengurus pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat. Amin Rais menyebut kebijakan ekonomi di era Cokowi dengan sebutan Cokowi-nomics. Jadi menurut saya Cokowi-nomics itu memang belum berhasil. Kalau dikatakan gagal, masih ada 8 bulan lagi sampai Pilpres. Siapa tuh ada kejaiban sampai sukses. Kata Amin pada Rabu 4 Juli 2018 lalu. Selain soal ekonomi, Amin Rais juga mempersoalkan masalah kebebasan demokrasi di era Cokowi. Yang menurutnya diskriminatif. Demokrasi yang diterapkan saat ini, kata Amin, terdapat tebang pilih. Terutama dalam penegakan hukum. Menerapkan demokrasi tapi isinya diskriminasi. Itu saya katakan diskriminatif demokrasi. Lihat coba apa yang tidak tebang pihak. Hukum yang kecil dikejar-kejar, yang gede mana mungkin. Tambah Amin Rais saat itu. Tanya itu, mantan ketua MPR itu juga menyebut. Ada dajal ekonomi sampai dajal inteljen di pemerintahan saat itu. Tadi itulah yang membuat pemerintahan tampah gagah. Yang saya hadapi bukan Pak ini, bukan Pak itu. Di belakang ada dajal ekonomi. Dajjal inteljen yang membuat mereka gagah. Tutup Amin Rais. Sementara perihalah penyematan Imam Mahdi kepada figur Anis Baswedan. Pernah dilontarkan oleh pendakwah alumni Debus. Yang ini terjerat kasus perinstaan agama terkait sumpahmu bahalah bersama Bambang Trimulyono mengenai ijazah Jokowi. Yang ini, Sugi Nur Harja alias Gus Nur alias Sugi Nur. Menurut Sugi Nur, Baca Pres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anis Baswedan disebut duplikat atau replika dari Imam Mahdi. Ex-gubernur DKI Jakarta itu dianggap sebagai juru selamat yang membawa harapan rakyat untuk menjadi presiden berikutnya. Sugi Nur melalui video di kanal Youtube miliknya menyebutkan bahwa ada harapan rakyat yang begitu besar kepada sosok Anis Baswedan. Anis Baswedan ini sekarang walaupun belum jadi presiden, seolah-olah udah jadi presiden aja. Gubernur rasa presiden. Kata Sugi Nur seperti dikutip dari Youtube Gus Nur 13 Official, Kamis 24 Maret 2022 lalu. Bahkan di Mandelika kemarin yang viral ada dua. Pertama, Pawang Hujan. Yang kedua, Pak Anis Baswedan. Ibu Sugi Nur. Sugi Nur juga menilai bahwa aura Anis Baswedan jauh mengalahkan aura presiden. Aura Anis Baswedan jauh mengalahkan aura presiden itu sendiri. Kata Sugi Nur. Menurut Sugi Nur, rakyat sudah apatis dengan sosok pemimpin yang kental dengan nuansa oligarki dan KKN. Dan Anis Baswedan dianggap mampu menawarkan harapan baru yang lebih baik. Beliau sudah menjadi harapan Indonesia. Seolah-olah gak ada lagi. Hanya Pak Anis Baswedan yang pantas menjadi presiden selanjutnya. Kata Sugi Nur kala itu. Tak tanggung-tanggung. Meskipun Sugi Nur sendiri menyadari kemungkinan terdengar lebay. Tapi ia menyebut Anis Baswedan sebagai replika atau duplikat dari Imam Mahdi. Hah. Kalau gak lebay itu, semoga Anda replika atau duplikat Imam Mahdi. Rakyat sudah menaruh keharapan kepada Anda. Jangan sampai rakyat ketimbuh lagi. Kata Sugi Nur kala itu. Para sahabat sekalian. Sekarang kita bisa lihat bagaimana politik identitas ini. Meskipun sudah ditegur oleh Bawaslu. Soal kampanye di masjid beberapa waktu lalu dalam satu rangkaian safari politik. Nyatanya pendukung Anis Baswedan tetap tidak menggubris. Atau memang sengaja. Karena memang hanya itulah cara mereka untuk bisa memenangi Pilpres 2024. Dan itu pun kalau ternyata Anis Baswedan memang bisa lolos untuk ikut kontestasi Pilpres 2024. Semuanya masih belum pasti. Yang pasti bahwa mereka para kadrunis ini selalu memainkan politik identitas. Yang bakal merusak demokrasi yang berkualitas di negeri ini. Semoga saja Tuhan yang mahasiswa Allah SWT selalu melindungi kita dari orang-orang yang bermaksud untuk memecah belah bangsa ini dengan politik identitas. Untuk itulah mari kita semua waspada, waspada, dan waspada dengan politik identitas.